Kita masuk ke pembelajaran tiga ya, ada di halaman 76. Coba lihat tuh, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melipah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Mulai dari alamnya sampai penduduknya juga beragam. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Coba dibaca dulu dong. Keino lah, baca dulu Keino. Yang bawah, bawahnya Keino. Selah-selah istirahat. Oke. Di selah-selah istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran-alirannya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris berbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Ada pun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alam saja. Namun juga kondisi kependudukannya jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebar hampir di 13.466 ribu pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Maroke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang. Pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia. Sahut, Beni. Oke, jadi si Beni bangga ya. Bukan cuma alamnya yang luas. Ben, izin ke kamar mandi, Mem. Misalkan kita baru istirahat. Masa baru istirahat sudah izin ke sana, izin ke sini. Istirahat itu tolonglah istirahat itu. Ke kamar mandi, makan, minum. Pada saat sudah belajar, kita sudah fokus belajar. Kamu kan jadi ketinggalan pada saat kamu ke kamar mandi. Ya, udah Mem ingatin ya. Next time tidak ada lagi yang izin pada saat baru istirahat. Orang cuma 40 menit kok ya. Oke, jadi bukan cuma sumber daya alamnya yang kaya. Penduduknya juga. Latar belakang ekonomi, sosial, dan budayanya. Sekarang kita buktiin di sini. Sekarang lihat peta yang ada di bukumu. Peta di bukumu halaman 77. Kita lihat peta ini. Kalau dia warna hijau, artinya dia lebih sedikit dari 10. Kepadatan penduduk per kilometer. Jadi satu kilometer kira-kira penduduknya cuma 10 orang. Kalian tahu satu kilo dari mana ke mana? Siapa yang tinggal di kilo satu? Di kilometer satu dari rapak? Kilometer satu. Siapa yang tinggal di kilometer dua? Nah, kalau mau tahu sekilo apa? Sekitar itu. Kamu di kilo berapa, Keno? Aku, Mem. Aku di kilometer dua, Mem. Oke. Yang di kilo dua artinya, bayangkan kamu dari rapak, itu sampai ke kilo dua itu berdua kilo. Berarti ya, satu kilonya itu bagi dua. Dalam satu kilometer itu hanya 10 orang penduduknya. Itu kalau hijaunya hijau tua. Ini kalau hijaunya hijau tua, berarti itu cuma lebih kecil dari 10. Artinya di bawah 10 masih orangnya. Masih jarang, jarang banget. Pernah kalian pulang kampung yang rumah di sini satu, baru nanti jauh lagi baru ada satu, jauh lagi baru satu. Pernah lihat kampung yang seperti itu? Tidak pernah. Kalau tidak pernah di kota ini mungkin padat banget ya. Lalu, kalau dia hijaunya hijau agak begini, itu berarti orangnya antara 10 sampai 40 orang. Sudah ada 10 sampai 40 orang dalam satu kilometer. Jarak satu kilometer sudah 40 orang. Kemudian kalau hijaunya sudah seperti ini. Lihat ya, jadi hijau pun terbagi banyak, terbagi tiga. Itu orangnya sudah sampai 99 orang. Antara 50 sampai 99, dia begini kepadatannya. Sudah lebih banyak. Nah, kalau dia sudah kuning, berarti sudah hampir 200 orang. Dia dalam satu kilometer. Sudah lebih rame. Nah, kalau dia sudah ke orange, orange sini ya. Ke pitch lah ya. Itu antara 200 sampai 599 orang sudah. Sudah lebih banyak lagi orangnya. Nah, kalau dia lebih ke sini lagi, ke orange tua ini. Berarti sudah sampai 1299 orang dalam satu kilometer saja. Ke banyak penduduknya. Kalau dia sudah merah, artinya dia sudah lebih dari 1299 orang dalam satu kilometer. Jadi dari rapak sampai kilo satu itu ada 1209. Lebih dari 1299. Bayangkan betapa rame-nya dan betapa padatnya. Sekarang kita mau lihat pulau di Indonesia. Kira-kira kalau pulau Papua ini, penduduknya berapa kalau begini warnanya? Kurang dari 10. 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 Jadi kalau kita pergi ke pulau itu, paling tidak orangnya ya. Paling cuma 5 lah, 5 orang atau 6 orang. Dan harus jauh-jauh. 1 kilometernya ya. 1 kilometernya. Kalau dia ada 10 kilometer ya, kurang lebih hampir 40 orang saja. Kalau dia 10 kilometer. Begitu ya. Kalau dia warnanya ini. Ini warna ini ya. Berarti ini ya. Di pulau kita lah ini ya. Kita tinggal di pulau kita begini. Berarti kita kepadatan penduduk kita masih 1 kilometernya itu sampai hampir 49. Tapi kita kan Kalimantan Timur ya. Ini kita ya. Kita Kalimantan Timur ya. Ini kita ya Kalimantan Timur ya. Oke. Kalau yang warna ini. Ini di Sumatera nih. Di Sumatera. Ini di Sumatera berarti penduduknya antara 50 sampai 99 orang. Masih di sini nih. Kalau sudah kuning. Nah sudah kuning berarti sudah agak banyak ya. Sudah sampai 100. Berapa? Sampai 199 orang ini sudah nih. Ini daerah Medan ini. Sudah rame orangnya. Sampai 199 orang dalam 1 kilometer. Sudah lebih rame. Yang paling rame kita temukan di mana? Coba di pulau apa yang paling rame? Di Jawa. Di Jawa. Di Jawa. Warnanya saja sudah warna orange. Dalam 1 kilometer mereka sudah sampai 129. 1299 orang. Makanya sampai padat banget itu pulau Jawa itu ya. Makanya selalu macet. Makanya bahkan ada kuning yang merah nih. Yang sudah merah banget. Berarti dalam 1 kilometernya ini sudah lebih dari 1299 orang. Aduh bagaimana lah kepadatannya itu. Tapi masih ada juga pulau-pulau yang masih sepi. Contohnya di pulau ini. Inilah peta persebaran penduduk di Indonesia. Tapi ini 2010 ya. Kita sekarang kan sudah 2021. Artinya sudah lebih banyak lagi kondisinya. Jadi dari peta persebaran ini kita bisa simpulkan bahwa pulau mana paling padat penduduknya? Jawa. Pulau? Jawa. Pulau Jawa. Pulau mana paling sedikit penduduknya? Papua. Papua. Pulau Papua. Papua. Ini enggak bisa kita lihat ya. Ini ya sedikitnya. Oke kita next lanjut kita masuk ke sini. Kita mau amati suku-suku apa saja yang tinggal di pulau-pulau ini ya. Di pulau-pulau ini kita suku-suku apa saja. Silahkan ambil buku catatanmu. Kita mau lihat suku-sukunya. Suara Neng kecil. Halo? Suara Neng kecil. Suara Neng kecil. Ada tukang di luar. Alaman 82 Evelio. Alaman 82. Silahkan Evelio baca. Wilson akan siap-siap mencari jawaban ide pokoknya. Oh ide pokoknya sudah ada di 83. Baca aja, baca. Pada satu kan. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai. Berkat. Adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sesuatu sikap saling mengerti dan menghargai. Tanpa adanya sikap membeda-bedakan. Dan mengecilkan umat agama lain. Oke. Jadi kita lihat di halaman 83. Ide ini adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan yang damai. Berkat adanya toleransi. Kenapa bisa rukun? Kenapa antara agama satu dan agama lain bisa rukun? Karena ada toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai. Menghargai pemeluk agama sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Kita masuk ke paragraf kedua. Silakan paragraf kedua. Sarah dengan Catherine. Boleh bagi dua bacanya. Nanti Catherine dilanjut di setiap. Setiap agama nanti ke Catherine. Sarah dulu dari atas. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia melentuk ema maluk agama Islam. Namun ada beberapa agama lain yang juga dianut. Yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Kohum Kujo. Oke, dilanjut Catherine. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah. Namun justru menjadi pemer satu dan memperkaya nilai dalam masyarakat sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utama. Kira-kira ide pokoknya ini apa ya? Coba yang lain selain Catherine sama Sarah. Apa ide pokoknya di sini di paragraf 2? Ayo silahkan jawab. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pentingnya kerukunan umat beragama demi kesejahteraan. Pentingnya kerukunan. Untuk sejahtera penting rukun. Pentingnya kerukunan bagi itu ide-nya. Sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga semuanya baca dalam hati. Habis itu cari ide pokoknya. Yang gitu deh biar cepat. Soalnya kita 11.30 udah habis. Ini udah jam 11.18. Silahkan. Ketiga. Ketiga. Apa ide pokok dari paragraf ketiga ini? Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Silahkan. Ketiga. Ketiga. Ya. Ketiga, mem. Silahkan. Ketiga pokok. Kerukunan umat beragama merupakan rukun yang diancang pemerintah untuk menciptakan kehidupan berbagai damai dan rukun. Oke. Ide-nya adalah program tri kerukunan umat peragama. Program ada tri. Tri berapa tri? Tiga. Ada program tiga kerukunan umat beragama. Apa aja itu? Silahkan. Paragraf keempat. Apa ide pokoknya? Oh, belum. Paragraf keempat masih yang lain ternyata. Belum. Paragraf keempat. Apa idenya? Tidak. 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 Program tri kerukunan. Sekarang tujuan tri kerukunan beragama. Lanjut ke paragraf berikutnya. Apa ide pokoknya? Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antarumat. Oke. Tri kerukunan yang pertama adalah kerukunan antarumat. Artinya ya umat Kristen sama Kristen. Muslim sama Kristen. Antarumat itu. Oke. Paragraf berikutnya. Apalagi tri kerukunan. Tadi kan tri. Itu yang pertama. Tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama adalah kerukunan antarumat beragama memiliki pengertian kehidupan yang berukunan termasuk. Berarti tri kerukunan yang kedua adalah antarumat yang berbeda. Tadi dalam satu agama. Antarumat beragama dalam satu. Sekarang tri kerukunan yang kedua adalah kerukunan antarumat berbeda agama. Cantohnya kerukunan antara Muslim dan Kristen. Kerukunan antara Hindu dan Buddha. Kalau tadi sesama dalam satu agama. Bunda sama Buddha. Mereka saling rukun. Tri kerukunan yang terakhir. Apa idenya? Tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Tri kerukunan yang ketiga adalah antarumat beragama dan pemerintah. Kalau hanya antarumat saja tidak baik dengan pemerintah maka tidak akan terjadi kesajarahan. Itu adalah ide pokok yang ada di halaman 83. Kemudian untuk halaman berikutnya. Halaman 84. Itu kalian mencari nilai-nilai luhur. Sudah? Mencari nilai-nilai luhur ada di video yang tadi. Nem akan kirim video itu di Google Classroom. Kalian lihat dalam video itu apa-apa saja nilai luhur yang ada di sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Dia catat dari video itu. Jadi jangan kosong ini. Sudah? Jadi mau ngulangi belajar nanti malam atau nanti sore boleh apa? Oh ada memkasih itu. Bukan tugas yang harus dipumpul, tapi tugas yang kamu harus ketahui. Nanti kalau kita catat di sini habis waktu kita nyatet. Jadi nyatetnya nanti saja. Memkasih videonya di Google Classroom kalian catat. Supaya kalian tahu nilai-nilai luhur kita itu apa saja sih? Sila pertama nilai luhurnya apa? Kenapa kita penting mengetahui nilai-nilai luhur ini? Karena ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Lihat di halaman 85. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Oh ternyata nyontek itu nggak sesuai dengan nilai luhur. Emang nilai luhurnya apa? Cari nilai luhurnya apa, kenapa nyontek nggak sesuai? Oh, nggak mau pinjamin sesuatu sama teman, Ternyata itu bukan melakukan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Malas-malas nggak melakukan nilai luhur ternyata. Kenapa? Emang apa nilai luhurnya? Kalian cari nilai luhurnya supaya perilaku yang tidak sesuai dengan ini tahu. Oh, pantes ini tidak sesuai. Karena nilai luhurnya adalah seperti ini. Sudah? Itu mandiri saja. Cari tahu dari video yang akan menemtasi dan harus tahu. Next time menemtanya, tahu. Anak kelas 5 nggak usah dicekokin semua. Memang udah kasih tahu. Ada di sini, cari. Dan tahu. Oh, ini nilai luhurnya. And then, kenapa itu penting kita tahu nilai luhur? Karena ini. The last one ya. Supaya nggak lama kali kita di sini. Tapi kita paham. Hari ini kita harus tahu apa, kita paham. Hari ini kita harus tahu bahwa persebaran banyak. Nilai luhurnya, kemudian ada suku-sukunya. Dan nilai-nilai luhur kita harus tahu walaupun masih nanti kamu cari. Kenapa penting kita tahu nilai luhur? Karena kita adalah bangsa yang besar. Dan untuk menjadi bangsa yang besar ada faktor-faktor pendukungnya. Apa saja? Ini tadi. Yang pertama, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya nilai-nilai luhur. Aduh, nilai-nilai luhur lagi. Apa sih nilai luhur? Harus penasaran. Karena penasaran, maka nanti cari tahu. Kita bangsa yang punya nilai-nilai luhur pada saat kita hidup. Jadi kita bukan, ya terserah saya aja, saya mau hidup bagaimana. Tidak. Kita punya nilai. Makanya kita menjadi bangsa yang besar. Karena faktor-faktor ini. Kemudian faktor berikutnya apa? Wilayah kita luas. Luas. Dan itu pulau-pulau. Pulau-pulau yang beda-beda. Tadi sudah kita lihat ya. Di setiap pulau itu ada suku yang berbeda. Lalu apa lagi? Letak geografisnya dan strategisnya. Kemudian letak geografisnya juga. Di antara ini dengan ini. Antara pulau ini. Antara laut ini dengan laut ini. Lalu apa lagi yang buat kita jadi bangsa yang besar? Kita jumlah penduduknya besar. Rame penduduk Indonesia ini. Lalu apa lagi? Beragam suku ada di negara kita ini. Ada suku. Tadi saja setiap pulau. Itu masih sedikit loh pulau-nya. Masih sedikit. Masih banyak. Masih banyak lagi pulau-pulau yang lain. Banyak suku. Banyak agama. Banyak ras. Banyak golongan. Dan yang terakhir. Beragam budaya. Beragam sosial. Dan beragam ekonomi. Inilah faktor-faktor yang membuat bangsa kita adalah bangsa yang besar di mata dunia. Oleh karena itu kita harus tahu. Next time kita akan belajar lagi. Emang beragam budayanya itu budaya apa aja? Emang beragam sosialnya itu apa aja? Kita akan gali lebih dalam tentang keadaan lingkungan kita. Oke bisa? Ini simpulannya. Bahwa tadi kembali ya. Diulangi pokok pikiran. Itu bisa di awal, bisa di akhir. Dan bisa juga di awal dan akhir kalimat. Kemudian. Nih trik kerukunan umat beragama. Ada tiga. Satu. Kerukunan intern. Antara sesama ya. Mau muslim, sesama muslim. Kerukunan mereka di dalam. Satu. Kedua. Kerukunan antar umat beragama. Muslim dengan Kristen. Muslim dengan Buddha. Muslim dengan Konghucu. Lalu yang ketiga, kerukunan dengan pemerintah. Kerukunan dengan pemerintah. Harus rukun sesama umat beragama dengan pemerintah. Gunanya apa kalau rukun? Kalau rukun itu bisa menembuhkan persatuan dan kesatuan. Gunanya apa lagi? Mencegah terjadinya perselisihan. Tidak ada pertengkaran agama. Mempersatukan perbedaan antar umat beragama. Walaupun kita berbeda, kita bersatu. Kita satu bangsa-bangsa Indonesia. Oke. Jadi hari ini kalian akan, Mem habis ini akan share videonya di Google Classroom. Boleh nanti dipelajari, boleh malam. Yang pasti kalian harus tahu apa saja nilai-nilai luhur Setiap sila Pancasila. Bisa seperti itu? Bisa ya? Oke. That's all for today. Silahkan baca. Keno, siapa yang akan ambil bagian besi.